Penyidik Polda Bali tengah mendalami kemungkinan korban pedofilia dari Malik Yudha Sumaryono lebih dari 4 bocah. Dan sampai saat ini penyidik telah memeriksa 3 korban yang melapor ke Polda Bali. Kasus pelecehan anak di bawah umur dengan tersangka Malik Yudha Sumaryono masih dalam proses penyidikan unit perlindungan perempuan dan anak Direktur Resesi Kriminal Umum Polda Bali. Sampai hari ribu sudah 3 korban dan 6 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik. Sementara satu korban lainnya yang sudah melapor ke Polda Bali masih menunggu jadwal pemeriksaan. Sampai saat ini sudah terungkap 4 anak di bawah umur korban pelecehan seksual pria berusia 55 tahun tersebut. Penyidik masih mendalami kemungkinan korban lain karena menurut saksi mata tersangka sering bermain dengan anak-anak kecil di sekitar tempat tinggalnya. Terhadap anaknya yang mungkin merasa ya yang mungkin merasa menjadi korban terhadap perlakuan tersangka OS silahkan melapor kepada kita. Saya kira makin banyak yang melapor kemudian memang betul kita bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan. Kita bisa ungkap sebanyak-banyaknya terhadap perlakuan dari tersangka itu sendiri. Penyidik masih menunggu hasil visum untuk melengkapi berkas pemeriksaan ketiga korban pedofilia. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 76 E. Junto pasal 82 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Bali mengamankan seorang pedofilia asal Sumba, Nusa Tenggara Timur setelah melakukan pelecehan sosial terhadap empat anak di kawasan Monang Maning dan Pasar. Modus tersangka mengajak main anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya kemudian mencabul korban dengan cara dipangku. Usai melakukan tindakan bejahatnya, pelaku memberi imbalan berupa uang 2.000 atau 5.000 rupiah kepada korban. Terima kasih telah menonton!